Bagaimana cara menghadapi orang yang mengatakan jika belajar itu harus ke satu guru, Ustadz saja, agar tidak tercampur pemikirannya? Enggak, Ustadz jangan satu Ustadz saja, para ulama Ustadznya banyak, gurunya banyak. Tapi Ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ihwan, ente kajak kalau mau berobat sakit, dokter ini dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Silahkan cari Ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang Ustadz. Jangan sembarang Ustadz. Cari Ustadz yang benar-benar, ya benar sesuai dengan manat salaf yang benar. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar Ustadz macam-macam terus, satu ayat tafsirannya sepuluh tafsir. Bingung yang tadi. Ini bingung. Nggak usah cari yang benar. Silahkan kita milih-milih. Ya, tidak jadi masalah. Makanya, Al-Imam Ahmad berkata, Kata Imam Ahmad, aku rida. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku rida Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepadaku, Wahai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil, Imam Syafi'i. Jadi, seorang mencari guru juga yang benar. Supaya bisa menjadi hujah antara dia dengan Allah SWT. Jadi, jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan. Taklit. Akan taklit. Tapi, seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, Tapi, harus cari guru yang benar.